Dapat kabar jam 3 lewat seram 4 lebih kurang Tenda kita di bazar MTQ ini Dilanda Badai Selamat pagi Tribuners dari Taman Gurindam 12 Bahwa tadi pagi subuh sekitar sekitar pukul 4 pagi Terjadi angin kencang disertai hujan Yang memperandakan sejumlah tenda Ataupun stun dari IKM Yang berada di acara MTQ Kota Tanjung Pinang ke-15 Nah ini saat ini sedang dilakukan perbaikan-perbaikan Dan ada beberapa tenda yang rusak Itu berjumlah sekira lebih dari 4 tenda Dan dari pihak pemerintah Kota Tanjung Pinang Telah melakukan upaya perbaikan Dengan menggantikan tenda-tenda yang awalnya berukuran besar Menjadi berukuran kecil Dan itu juga akan dipakai oleh sejumlah IKM Yang tergabung di acara stun MTQ Kota Tanjung Pinang Nah disini juga dapat disaksikan Sejumlah pedagang IKM Yang mengalami kerusakan Akibat angin kencang disertai petir tadi pagi subuh Disini mereka sedang memperbaiki tempat penjualan mereka Dan juga beberapa meja-meja disusun kembali Lalu sepanduk-sepanduk juga dipasang kembali Begitu juga ada listrik Yang sempat terputus Yang mengaliri Lampu di beberapa tenda Juga sempat lepas Dan itu sedang diperbaiki Tadi malam kami dapat kabar Yang tiga lewat seram Empat pulih kurang Tenda kita di bazar MTQ ini Dilanda badai Jadi roboh semua Sebagian besar Tenda satu sampai tenda lima Yang memang betul-betul roboh Jadi Alhamdulillah pagi-pagi ini Tim yang pengurusnya disini Alhamdulillah cepat tangkapnya Sudah berdiri lagi Sudah bisa kita tatap Mudah-mudahan Hari ini kita diganti Diki yang lebih baik Amin Insya Allah Berupanya kami tetap semangat Ini diganti dengan tenda yang baru Ini diganti tenda yang ukuran Lebih kecil Cuma kita Kalau dari sepunya Jadi lebih lebar Cuma memang tenda lebih kecil Cuma lebih lebar Kalau kemarin kan Lebih panjang ke belakang Kalau sekarang lebih lebar ke samping Alhamdulillah Untuk Bu Delphi sendiri Apa yang dijual disini Bu? Saya jual kripik-kripik Kering Kauk-kauk Manisan-manisan Huding Serikaya tulang Binge berendam Masakan tradisional lah Saya bikin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.